Saya masih belum maksimal ya mas ya, karena ini tadi belum diterima perudian, karena Pak Jokowi juga ini tidak ada respon, dan saya anggap ini Pak Jokowi ini sebagai presiden. Itu katanya dia itu pro-rakyat. Hari ini rakyatnya datang dari jauh-jauh semua ke istana tidak diterima. Tidak ada satu wakil pun dari Pak Jokowi yang menerima. Kita sangat kecewa. Padahal hari ini, atau istilahnya kita ngomong ya, tahun ini adalah tahun di mana Pak Jokowi butuh dukungan. Butuh dukungan rakyatnya, kita ini rakyat juga. Harapan saya memang ya ada dari perwakilan pemerintah ataupun dari Pak Presiden untuk menampung aspirasi kita, keluhan warga masyarakat yang khususnya di Petrak-Petrak Mandiri yang saat ini lagi berpunyai tanjing, perubahan besar lah. Terus, apakah masalah sekarang masih ada keinginan dari Presiden? Ada. Kalau misalkan satu kali tidak ada tanggapan, ya mungkin Pak Jokowi akan memenuhi apaan, akan memenuhi apaan, akan memenuhi apaan, apaan yang harus kita berpunyai tanjing. Ya, harapan bisa diterima dan Presiden juga bisa mengambil keputusan atau bisa menyimpulkan perubahan berga masyarakat ini seperti apa gitu ya, yang dirasakan oleh kita sebagai Petrak-Petrak Mandiri. Seberapa, anak-anak, seandainya Pak akan ketemu Pak Presiden, apa yang ingin Pak saya sampaikan? Saya sampaikan keputusan saat ini, di lapangan, diperlukan, 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 dan juga bagi petanak saya akan membukakan bagaimana pekrok di lapangan, karena memang ya Presiden tahu mengenai koneksi di lapangan pada saat ini. Ada hal penting lainnya yang mau disampaikan misalnya khusus dengan Presiden, kalau saya ingin, bersama kita ini. Intinya saya kepada Presiden tolonglah melindungi kita sebagai warga masyarakat dan peserah kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!